Uang telah membutakan mereka untuk menipu kami, padahal untuk mengumpulkan uang sangatlah sulit. Keadaanku seolah tak mau mengerti. Tangisan hanya kusimpan dalam hati, kalah menyadari kenyataan yang dihadapi tiga anakku. Dalam rasa sakitnya, mereka menetap dalam sebuah ruangan sempit yang beratapkan tembikar. Karena itu panasnya matahari dan derasnya hujan pun mereka hadapi. Tidur pun mereka hanya beralaskan tikar yang mereka buat sendiri. Hari-hari dilalui ketiganya dengan buduk tak berdaya. Sesekali, aku memberi mereka pekerjaan menggulung dan menganyem daun pandan untuk dijadikan tikar. Usaha kesembuhan dari satu dukun ke dukun yang lain, tak satu pun yang membuahkan hasil. Kian hari, keadaan anak-anakku makin parah. Tak hanya kedua kaki mereka makin mengecil, tubuh mereka pun bagai tulang yang tinggal berbalut kulit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pernah suatu hari kami kedatangan orang-orang yang mengaku alih medis. Saat itu, satu persatu anakku diberi obat. Mereka pun menjanjikan obat-obatan yang lebih mancur dengan uang ratusan ribu yang kutitipkan. Tapi, janji tinggal janji. Obat-obatan itu tak pernah mereka berikan lagi. Kalau sudah begitu, tak ada yang bisa kami lakukan. Uang telah membutakan mereka untuk menipu kami. Padahal, untuk mengumpulkan uang sangatlah sulit. Belum tentu dalam seharian bekerja menggarap sawah, kami mendapat upah lima ribu rupiah. Iya, iya. Keputu pokoknya saya mau makan, bayangan. Wih, tanah di saya mau makan anakku, bayangan. Tahun 2000, anak ke-6,6 meninggal dunia. Sudah nggak ada. Tubuhnya tak mampu melawan penyakit yang dideritanya. Betapa rapuhnya hatiku saat itu. Ini anak saya, pak. Nah, anak ini, pak. Dunia ku tampak makin gelap saja. Aku lelah. Sampai kapan anak-anakku akan terus seperti itu. Pengobatan pun sepertinya tak berguna lagi. Itu peluang. Dalam itu, orang lain kerana kekapannya. Keputu sekarang, orang lain. Dia tidak tahu, rupiah kami. Dari kekapannya kekapannya, orang lain. Ya, orang lain. Dari kekapannya, orang lain, dapat dikapannya. Kalau orang lain, orang ada kemarahan. Kalau orang, orang lain, orang lain. Seseorang tak selesai. Saya lupa untuk pakaian. Lama-kelamaan, kesedihan itu pun terkikis. Aku mulai bisa menjalani kehidupanku seperti biasanya. Aku harus bisa menghadapi jalannya hidupku, betapapun kerasnya.